Pemirsa, pasca operasi tangkap tangan, KPK melakukan sterilisasi dan menyegel ruangan Dirjen Perhubungan Laut. Ya, terkait kasus ini Dirjen Hubla menetapkan Tony Budyono sebagai tersangka. Meski sudah dilakukan sterilisasi dan disegel, namun ruangan tersebut tidak diberi tanda atau tali pengaman khusus. Hanya bagian pintu saja diberi tanda. Dari hasil pemeriksaan, petugas KPK membawa sejumlah barang dan dokumen yang diduga menjadi barang bukti atas kasus ini. Hingga kini belum ada keterangan terkait sterilisasi dan penyegelan baik dari KPK maupun Kementerian Perhubungan. Terima kasih telah menonton!